Intro Selamat pagi, semoga pagi ini menyenangkan untuk Anda Saudara Anda kembali menyaksikan Bincang Katulistiwa Spesial Mencari Pemimpin Saya ingat, saya tuh pernah janji loh dengan Anda Kami, Kompas TV Pontianak akan menghadirkan sosok-sosok yang fotonya, yang wajahnya ada di Baliho di berbagai penjuru kota Tujuannya apa? Supaya Anda lebih kenal lagi siapa sih calon-calon nanti yang akan maju di pemilihan umum pada tahun 2018 mendatang Baik itu Pilwako, Pilgub, maupun pemilihan Bupati Saya sudah bersama dengan salah satu kandidat yang juga sudah ramai fotonya meramaikan berbagai simpang di kota Pontianak Ketua DPC PAN Kota Pontianak, Pak Zulti Dardai Darmutar, Pak selamat pagi Selamat pagi Ini jadi gimana? Sudah mantap, sudah bulat mau maju di Pilwako Pontianak? Ya, sudah siap, sudah mantap, sudah kuat rasanya untuk maju Berapa lama kemarin pertimbangannya? Saya sebagai Ketua DPD PAN Kota Pontianak, melihat eskalasi yang berkembang, lalu membaca situasional juga Dan sikap dari partai, dukungan dari Ketua DPW dan di internal partai, Ketua DPD Kami berkeyakinan, saya setelah pribadi, berkeyakinan bahwa saya maju untuk calon wali kota Apa kalimat atau apa pemikiran yang sampai akhirnya membuat Anda menyimpulkan, oh saya harus maju nih, tidak bisa tidak? Dulu saya pernah calon wakil bupati di daerah Sambas, lalu kami kalah Dan menjadi suatu pelajaran bagi saya untuk maju yang kedua kali Dan ini menjadi suatu pelajaran juga bagaimana memenangkan pertandingan ini Anda level up loh, dari ikut pemilihan bupati sampai ikut pemilihan wali kota sampai saat ini Apa persiapannya? Kedudukan saya memang di Kota Pontianak Saya memang dipercaya oleh orang Sambas sendiri waktu itu Dan saya berkeyakinan orang Sambas dan orang-orang lainnya Tidak hanya satu etnis tertentu atau tukat tertentu Tapi saya berkeyakinan orang kota Pontianak Dengan jumlah penduduk 630 30 orang ya Update-nya 2016 Saya berkeyakinan bahwa Kota Pontianak dapat memilih yang terbaik Yang terbaik mustinya adalah orang yang dapat dipilih Dan saya salah setuju Kalau bicara soal nama, karir, kipra Saya yakin Anda tuh sudah tidak asing lagi lah namanya ya Di telinga masyarakat Tapi kan masyarakat pasti mau tahu Kalau seorang Zulfi Darzai Darbo Baju Yang ditawarkan buat kami masyarakat Kota Pontianak ini apa? Ini Kota Pontianak ya Kota jasa dan perdagangan Kalau bicara jasa Berarti kita bicara pelayanan Kalau kita bicara dagang Berarti kita bagaimana memberikan terbaik Saya punya moto tersendiri Meskipun Kota Pontianak punya moto Kota pesinar Saya punya motor program tersendiri Iyalah Kota Pontianak Kota tersenyum Kota tersenyum Karena jasa dan perdagangan itu Menurukan senyum Hangat Lalu damai Indah Itulah bagian-bagian Dan aman Itulah bagian-bagian dari jasa dan perdagangan Kalau kita bagiannya ada tidak Pendekatan kita kepada masyarakat Atau di luar masyarakat Atau pendatang atau orang yang ingin berpersiata di Kota Pontianak Tentu kita harus senyum Baik Masyarakat itu mau senyum pasti mau Semua orang itu senang kalau senyum Tapi masyarakat baru bisa senyum Kalau harga barang bisa mereka beli Kalau sekolahnya gampang Fasilitas kesehatannya ada Jadi kalau saya lihat dari perkembangan pemerintahan sekarang Wali kota Pontianak sekarang itu sudah cukup baik Untuk membangun kesehatan, pendidikan Namun ada hal tertentu yang kita harus jangkau Kepada masyarakat yang memang tidak mampu Jadi masih ada tim yang menyatakan Bila kita terpilih Untuk memasuki wilayah-wilayah Yang memang masyarakat itu takut Untuk bersekolah Dilihat itu masyarakat Kota Pontianak Mungkin ada kesehatannya masih terganggu Kurang sehat Jadi didekati Itulah tim-tim yang dibentuk oleh Saya sendiri Bila kita terpilih Untuk mendekatkan kepada masyarakat Bahwa itu hak mereka Pendidikan dan kesehatan adalah hak Kota Pontianak Karena dengan masyarakat Kota Pontianak Dan pendidikan baik Kota Pontianak lebih maju Nanti ada tim Bang Jul Yang langsung terjun ke masyarakat Menjangkau mereka Supaya tidak takut lagi Tapi tim ini dibentuk oleh pemerintah ya Bukan dibentuk oleh pihak swasta Bisa saja kita bekerjasama dengan stakeholder LSM yang memang berbeda Untuk memasuki Menyampaikan lebih dalam Bahwa ada kesehatan Ada pendidikan yang perlu diperhatikan Di Kota Pontianak Meskipun secara umum Kota Pontianak sudah lebih baik Analisa Bang Jul Tadi kan Bang Jul bilang Masyarakat selama ini Masih ada yang takut Mau memperoleh fasilitas kesehatan Masih ada yang merasa Pendidikan bukan haknya Kenapa bisa berpikiran begitu ya Ya Tidak semua Nalar masyarakat ini Sama Tidak semua nilai pendidikan Masyarakat ini sama Tidak semua Komunikasi masyarakat itu sama Ada yang mereka itu datang Dengan takut Masuk di satu gedung itu Sendalnya dilepas Itu kan masih terjadi Artinya Sebenarnya Orang Pontianak sangat menghormati Siapapun Dan dia ingin dihormati Dengan cara yang Khawatir Bahwa Takut salah Dan segala macam Inilah yang kami maksud Saya maksud sendiri Bahwa kita harus jemput bola Jangan sampai Nilai-nilai yang sudah baik itu Kita tidak dekati Dan ini harus dikembangkan Yang baik ini kan itu suatu potensi besar Untuk Kota Pontianak Baik PR-nya banyak Menjangkau ke titik-titik Dari Seluruh Jumlah masyarakat Kota Pontianak Dari analisa tim Dan analisa yang sudah baru dilakukan selama ini Kira-kira ada di presentase berapa nih Yang masih Takut-takut Dan masih perlu dijangkau Dan di dekatin Tidak besar Halus Diperkirakan Mungkin hanya 3 atau 5 persen saja Karena sudah baiknya Kota Pontianak ini Tentu program pemerintah sebelumnya Yang sudah baik kita ambil Yang tidak baik Mungkin pendekatan segera manusia Dan segala macam Perlu kita perbaiki Soal pendekatan saja Tapi Fasilitas yang sudah sedia Dan lain-lain itu Pendidikan sudah tersedia Cukup baik sudah Kenapa tidak dimanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Saya tuh greget Kalau misalnya calon Bakal calon kandidat Datang ke sini Dan bilang kalau kerja petahana Sudah baik Biasanya tuh menjurus Ke bau-bau Akan berkoalisi dengan petahana Benar gak sih Setelah ini dijawab ya bang Kita iklan dulu saudara Kami akan kembali untuk Anda Setelah jeda berikut ini Di Mencari Pemimpin Anda kembali menyaksikan Bincang Katulistiwa Spesial Mencari Pemimpin Mencari Pemimpin hari ini Bersama Galvidar Zaidar Motar Tadi berhenti di segmen sebelumnya Saya tuh bilang Saya greget Memang greget Kalau ketemu bakal calon kandidat Yang biasanya bilang Petahana saat ini Kerjanya sudah bagus Cuma perlu ditingkatkan Biasanya ini menjurus Ke bau-bau Akan berkoalisi Benar? Ya memang ada Pembicaraan kami ya Saya berbadi dengan Calon petahana Yaitu Wakil Wali Kota Karena beliau pun dulu Pernah menjadi Dukungan kami Sekarang ke Partai Gerita ya Memang kalau Sandarnya lihat jumlah Perahu Satu perahu Kami ini Pemimpin Lima kursi Petahana Wakil Wali Kota Itu adalah Empat kursi Ya satu perahu lah kami Sudah cukup lah Sudah cukup Tetapi ini Semua pembicaraan ini kan Bukan hari ini Terus besok Pasti Dan bagaimana Ini adalah politik Baik Ketua saat ini Akan terjadi perubahan Yang memang Bisa Mengarah ketidak Sempurnaan Pembicaraan Dialog Atau kesepakatan Tapi kami sudah Bangun ini Mudah-mudahan Sikap ini Tidak luntur Dari Atas ya Baik Dari DPW Dan saya didukung penuh DPP Mudah-mudahan Bersama Antara Gerindra Dan PAN Ini menjadi satu suara Saya mau ajak Hitung-hitungan sekarang Di Kota Pontianak Kalau mau maju Melalui jalur partai politik Harus punya Sembilan kursi Gerindra punya Empat kursi PAN punya Lima kursi Anda berarti Hitung-hitungannya Kursinya lebih banyak Dibanding Pak Edi Kamtono Kalau maju berdua Mau memangnya Kalau jadi wakil Begini Pak Edi Kamtono Sudah mampu Membuktikan Dan dia sudah Melaksanakan Kegiatan Wakil Wali kotanya Sudah berjalan Sudah baik Tentu Hanya ditopang lagi Kalau saya Dipercaya oleh Partai Dua pihak Dan kami satu paket Pak Edi juga Humble Hangat Saya harus menciptakan Kehangatan juga Sesuai motto saya tadi Tersenyum Tersenyum Kota Pontianak Tersenyum Jasa dan perdagangan ini Harus diambil Sebaik-baiknya Supaya orang datang Ke Pontianak itu Berwisata Berdagang Itu mempunyai Apa ya Kehangatan dan Kudus senyum Rezeki pasti datang kan Paket ini Mudah-mudahan Menjadi suatu kehangatan Untuk kota Pontianak Jadi Anda menjanjikan Akan ada kebesaran hati Kalau misalnya Ada kandidat yang Lebih baik Kandidat yang lebih baik Itu boleh maju Di nomor satu Anda nomor dua saja Seperti ini ya Salah satunya ini Artinya Kami berpendapat Bahwa Sikap ini Kita komunikasikan Tentu Saya Melihat Pak Edi Wajar Ditempatkan demikian Tetapi Bukan tidak mungkin juga Kalau seandainya Pengfakat yang Berbeda pandangan Bagi di sikap yang berbeda Kita tidak tahu Lihat kemungkinan Kita lihat nanti kemungkinan Tapi saya percaya Pemirsa bincang Katulistiwa Tidak hanya harus Mendengar strategi politik saja Tapi mereka juga harus Tahu kapabilitas Dari bakal calon kandidat Yang mungkin akan Menarik hati mereka Anda sebelumnya Pernah Di Komnas HAM Ngurusin soal HAM Yang paling menarik itu Menurut saya Anda tuh sering jadi Juru damai Penengah diantara Beberapa konflik Mungkin boleh diceritakan Kepemirsa Apa saja itu Ya dulu memang Saya berpengalaman Melakukan mediasi Misalnya Kasus Melayu Madura Di Sambas itu Saya melaksanakan Mediator itu Selama 9 tahun Karena Sekarang sudah Tidak terjadi lagi Kemudian Kasus Wali kota Singkawang Yang juga Sudah Pembakaran Sudah terjadi Di mana-mana Dan saya ketemu Dengan wali kota Pada saat itu Melakukan Siap melakukan Pertemuan Dan logok perdamaian juga Lalu 5 tahun lalu Adanya Pertemuan Entah kelompok etnis Lalu saya Berpartisipasi Bukan saya tunggal Berpartisipasi Di Kota Penyana Ada lagi Kasus yang terakhir ini Eskalasi tinggi Adanya Pernyataan Beda pendapat Terhadap pemerintah DKI Calon DKI Lalu Mengakses ke Kota Penyana Jadi Hal yang Kota Penyana juga Ikut marah Lalu Kami Saya menginisiasi Untuk melakukan pertemuan Antara lembaga etnis Antara MAPM Dengan DAD Lalu pertemuan Dilakukan Bahwa tensi Di seluruh masyarakat Turun Jadi Kemarahan orang Terhadap Yang tadi sebut-sebut Ada sebuah pendek Itu menurun Itu hari Jumat Dan Jumat jam 2 Jam 1 Terus tensinya turun Sehingga Selesai Artinya tidak mengurangi Bahwa teman-teman Yang berdemo Menyampaikan inspirasi Kepada Kapolda Bahwa Itu harus disampaikan Hak Hak masyarakat Untuk disampaikan Apapun harus Keadaannya Bang Jul Jadi jurudama itu kan Gak gampang Mana kalau misalnya Kondisinya dua-duanya Sedang panas Yang satu maunya A Yang satu maunya B Pasti dua-duanya Ingin didengarkan Apa sih triknya Jadi jurudamai Atau jadi mediator itu Tentu Kita damai ya Saya harus tersenyum Dan saya harus mampu Membaca Keinginan orang Dua pihak Saya harus mampu Mendekati kelompok Kelompok keras Garis menengah Garis Apa aja yang terendah Lalu pendekatan itu Kita komunikasikan Kedua pihak Lalu kita tawarkan draft Apakah Draft yang kita Sepakati Draft yang kami Tawarkan Dapat disepakati Apabila diantara mereka Sudah menyempakati Salah satu Draft yang saya tawarkan Itulah memasuki Wilayah mediasi Dari banyak kasus Yang pernah ditangani Yang paling berat Memediasi yang mana? Sebenarnya tidak ada yang berat Cuma masalah waktu saja Yang paling lama yang mana? Ya Melayu Madura Itu memang Kasusnya Panjang Dan karena Tidak dimediasikan oleh Melayu dan Madura Karena Etnis daya Dan etnis lainnya Tionghoa itu juga Melakukan kesepakatan Damai juga Karena Waktu itu Saya menciptakan Majelis Adat Budaya Tionghoa Berpikiran Tionghoa harus Ditempatkan juga Tersendiri Sekarang kan sudah sejajar Kalau ada kegiatan Kedua masalah Pemerintahan kan Nah itu Maka jadi perlu Disuatu komunikasikan Damaikan Di seluruh Kalbar itu Ditandatangi bersama Meskipun kasusnya adalah Kasus Melayu dan Madura Baik Setelah ini kita akan Kembali lagi ya Sekarang itu Kita punya keberagaman Tapi kok kayaknya Kita perdamaian itu Jadi mahal sekali Di negara ini ya Kita bahas setelah ini Bagaimana Bang Lul menanggapinya Dan bagaimana nanti Kalau misalnya jadi pemimpin Di kota Pontianak Bagaimana menjaga Supaya keberagaman ini Tetap damai Di Bincang Katulistiwa Setelah ini Anda kembali menyaksikan Bincang Katulistiwa Spesial Mencari Pemimpin Bersama Zulfi Darzai Dari Muhtar Anda pasti juga mengakui Bang Zul Saat ini kok kayaknya Media sosial itu panas Ya masyarakat itu juga kok Yang kemarin adem-adem saja Sekarang jadi serius banget Membahas perbedaan Bagaimana menanggap ini? Harusnya memang semua pihak Itu berperan Yang dianggap lembaga etnis Lembaga LSM Yang membidangi Terus lembaga-lembaga lain Termasuk pemerintah Dan alat keamanan negara ya Harus mampu masuk Segment-segment ini Intellijen harus bergerak dengan cepat Untuk menurunkan tensi Bahwa diperlukannya sikap bersama Peran-peran pemerintah Peran-peran lembaga-lembaga ini Perlu menjadi suatu Kesepahaman yang sama Bahwa apabila Kebebasan ini Dimensis ini Melebihi batas-batas Yang mampu memancing emosi orang Ya harus dihentikan Baik Kota Pontianak juga jadi kota Yang melek teknologi Kota Pontianak juga Lebih dari sebagian saya rasa Masyarakatnya aktif di media sosial Jika Anda menjadi pemimpin kota ini Bagaimana Anda menjaga Kedamaian di tengah perbedaan? Pontianak ini saya katakan Tokoh muda Remaja seperti Saya kalangan saya juga Remaja, pemuda Dan kalangan saya Maupun yang tua Sekarang sudah Lebih baik Maksudnya Saya anggap top lah Melek Ini ya apa? Teknologi Teknologi Jadi Dengan demikian Akses informasi Dimana-mana Pemuda bisa terima Lalu dikaitkan dengan Perdamaian ya Nah inilah peran yang dimasukkan Untuk pemerintah Peran Peran pihak-pihak yang memang Memperlukan Kedamaian itu Sangat banyak Dibandingkan dengan Berkomunik Apa yang harus dilakukan? Tentu Kan di sini ada Perkomindang Perankan Perkomindang Di kota peminang ya Lalu Perankan yang dimasukkan Dengan Lura Camat Itu diperankan Dan dinasinya itu memang Bidangi Kalau itu tidak diperankan Secara Luas Lebih Karena tensi itu Kadang-kadang turun Kadang-kadang naik Jadi arusnya S.O.P itu Menyatakan ini Di internal Pemerintah ini Ini ada Darurat Ini harus ada diperhatikan Perlunya adanya Suatu PNS bekerja Untuk Mengakses Kasus ini Menenangkan Lalu Memerkomunikasi Dengan masyarakat Secara Face to face Menyampaikan pesan Bahwa ini Kita Kota peminang sudah damai Kalbar sudah damai Saya sebagai Tekom mediator Menyatakan Kalbar sudah damai Tidak perlu kita Mengakses Informasi Luar Itu setiap berlebihan Kebebasan itu Kebebasan itu Perlu Bebas silahkan Mengeluarkan pendapat Karena kebebasan itu Mungkin ada Argumen Ada ide-ide terbaru Dan itu yang Siapa yang mampu menyergai Kepentingan masyarakat Kepentingan Pemerintah Pemerintah Cepat mengambil Sikap ini Baik Kalau misalnya Anda teliti Tadi mendengarkan Bang Zul bicara Anda pasti akan menangkap Yang saya tangkap Tadi itu Bang Zul bilang gini Kau muda Remaja Seperti saya Dan yang tua Jadi gimana Ini ada di antara remaja Dan gak mau juga Dibilang tua Ada dimana Seperti saya kan tetap muda Gimana Seru Kan perlu strategi Untuk mendekati Semua kalangan Di kota Pontianak Mungkin strateginya Tidak sama Dengan ketika Anda Menjadi mediator dulu Tapi apa sih Trik-trik yang bisa Anda gunakan Ketika menjadi jurudamai Dengan ketika akan maju Di pemilu Tentu triknya berbeda Saya meyakinkan Publik itu Sudah ada Ada dasar ya Bahwa orang sudah mengenal Lalu Lalu ke pendekatan Pendekatan itu Berbagai macam acara Tadi mensos Lalu pendekatan Perbar langsung Face to face Pertemuan-pertemuan Ini kita terkenal Dengan warung kopi Betul Ya kan Kota Pontianak ini Terkenal dimana-mana Dengan warung kopinya Ada dua warung kopi Dan berapa banyak Warung kopi Memang tempat orang Memang pertemuan Itu juga salah satu Tempat-tempat yang Bahkan kami singgahi Ada diplomasi Warung kopi juga nih Oh tentu Karena salah satu Tempat warung kopi Ada Bisa menyelesaikan masalah Baik Masalah Tadi itu Masalah kepentingan Siapa saja Kepentingan saya Sepribadi Pilkada Maupun kepentingan-kepentingan Bisnis Politik Hingga pada Resmi nanti Sudah selesai Jadi kembali Apakah pemanfaatannya itu Pilkada Dan Bicara soal konflik itu Akan bisa Satu Jalan yang benar Satu jalan yang memang Satu linir Dengan perkembangan Politik nanti Saya pikir sama Baik Anda kan juga ketua P3I ya P3I itu Kepanjangannya Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Persatuan Perusahaan Periklanan Kalau misalnya saat menonton Malumlah ya Masyarakat itu kan persepsinya macam-macam Ada yang bilang begini Ah Wajar Jago Orang periklanan Pasti jago bikin iklan Jago juga mencitrakan diri Apa jawaban Anda Apa klarifikasinya Semua masyarakat Semua calon wali kota Bisa memanfaatkan Apa teknologi yang berkembang Saya Mungkin sama dengan Toko-toko lain Sama dengan Pemudaan remaja tadi Atau toko orang tua Yang mampu bisa Membuat Kalbar Kota-kota penyenang Lebih baik Ya tapi Artinya Saya mengajak Karena saya di periklanan Kita bangun Kota-kota penyenang Artinya Saya tidak menyatakan Oh lebih Mampu Mencitrakan Oke Biasa saja Saya Lebih mampu Mencitrakan Mengundang image Biasa saja Meskipun Di antara Foto-foto yang ada Yang saya Tampilkan Di masyarakat itu Ada yang mengatakan Paling ganteng Arti Senyum Hamel Hangat Itu Ya saya bilang Terima kasih Karena itu Bagian periklian saya Niat saya Untuk mencitrakan Penyamai pesanah Lalu Jika Anda percaya Dengan saya Saya Apa Saya jamin Percaya itu Akan saya Kerjakan Selama Keturung waktu 5 tahun Dekat-dekat Ini seru Saya mau tanya ini Ini kebetulan Orang periklanan Di persimpangan jalan Ini sudah banyak Balihoh-balihoh Sepanduk-sepanduk Sudah ada yang pasang iklan juga Bakal calonnya Kalau orang periklanan Yang menilai Sudah cukup bagus Berapa ya Nilainya kira-kira Yang sudah dipasang Sejauh ini Cukup komersil Dijab setelah jeda Bang Jul Kami jeda dulu Untuk Anda Saudara Sesaat lagi Di Bincang Katulistiwa Anda kembali menyaksikan Bincang Katulistiwa Saya penasaran sekali Menunggu segmen ini Saya mau dengar Kalau orang periklanan Menilai kompetitornya Dari sudut pandang periklanan Itu seperti apa Balihoh Anda bersaing Dengan balihoh-balihoh lain Di berbagai persimpangan jalan Gimana Anda menilainya Memang kalau bicara periklanan Semua sudah terbaik Menampilkan yang terbaik Memang sebaiknya Tampilan-tampilan itu Dapat bekerjasama Dengan konsultannya Konsultan periklanan Konsultan Yang berkomunikasi Dengan periklanan lah ya Agar tampilan itu Terbaik lagi Lebih baik lagi Memang yang kita perhatikan itu Misalnya soal warna Soal kehangatan Tadi ya Saya bicara senyum Tadi kan Senyum Pesan-pesan disampaikan Kalau pesannya Apa Medianya kecil Tulisannya banyak Itu tidak akan terbaca juga Pose ketika berfoto Itu pengaruh gak sih? Pengaruh Pengaruh ya? Sudut pandang Anglenya itu sangat pengaruh Kalau saya senyumnya Sebelah sini Mungkin orang sebelah sana Tidak dilihat Atau saya sini Senyum sudah kelihatan Semua bisa memberikan pesan Saya memberikan pesan Kepada semua pihak Tapi ada juga pesan Yang menyatakan Muka ke depan Tetapi Senyumnya Tidak dikelola dengan baik Menjadi sesuatu yang Orang bertanya Ngapain tuh? Tapi ada juga yang Pesan tampilan itu Bagus Bagus sekali Tapi orang bertanya juga Ini Mengapain? Jadi sebenarnya itu Pesan yang disampaikan Oleh seorang periklan itu Harus jelas Tepat sasaran Dan memang menarik Perhatian Bagi siapa saja Untuk Melintasi ya Kan masih ada yang malu-malu tuh ya Ada yang pasang baliho Tapi belum mau nulis Mau maju jadi calon wali kota Itu belum mau gitu Ini sebenarnya kurang tepat ya Kalau dari sudut pandang periklanan Ya pesannya Menjadi dua kali Jadi kalau pesan satu kali itu Seperti saya Menyatakan Siap maju calon wali kota Itu pesan satu kali Orang bilang Oh Dia menjadi calon wali kota Lalu bagaimana yang lain? Dia punya strategi pesan kedua Pesan kedua ini Orang akan menunggu Meskipun kesimpulan orang Bahwa Dia akan maju Jadi lebih baik Secara langsung saja Eksplisit begitu ya? Ya ini tergantung timnya mereka sih ya Tergantung tim dari para calonnya masing-masing Strateginya Apakah strategi ini memang mempuni Untuk ditampilkan cara seperti ini? Baik Itu yang terbaik bagi mereka Saya mau tanya lagi Saya mau tanya lagi Kalau bang Tuh kan memilih pose medium ya Separuh saja Kan ada yang memperlihatkan batu akik Ada yang pakai baju daerah Ada yang pakai timbul-timbau suku tertentu Menurut Anda seperti apa analisanya? Ini memancing emosi Misalnya Ennis tertentu menampilkan Pakaian tertentu Itu memancing emosi Bagi pemilihnya Bahwa saya ini ada Ennis ini Itu diperkenankan Tidak ada masalah Artinya dia punya sasaran Dan tepat sasaran Lalu ada juga Yang pose seluruh badan Dia menampilkan bahwa Kami Terbaik Lihat Postur tubuh saya Saya postur tubuhnya ideal Terbaiknya ya Itu tapi Intinya semua Menyampaikan pesan yang terbaik Untuk menyampaikan Bermasyarakat Saya nih calon Begitulah Oke Yang lain ada tagline Saya ini Kita ini Kami ini Anda rencananya Apakah tagline? Sementara Ini sudah disebutkan Bang Jul ya Tidak berubah Oh jadi Bang Jul saja Nanti setel pasangan Tagline saya sudah berubah Artinya Oke Pontianak berjuasa Dan perdagangan Pasangan saya nanti Misalnya siapa dengan siapa Pasti Kota Ponyak tersenyum Oke 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 Tapi saya dengar Saya itu kemarin jalan-jalan Dan kebetulan Lihat ada Spanduk Ada juga yang pakai Tagline Bang Jul Kebetulan namanya Memang depannya Jul juga sih Gimana dong Dia lahir duluan Saya belakangan Coba saya Nancapkannya ini Saya pertama gitu kan Saya duluan Tapi itu bukan persoalan Secara periklanan Saya memandang itu adalah Yang pertama Biasa didorong oleh yang kedua Oke Dengan tagline yang sama Dan dibincangkan Meskipun dia akan menyatakan Dia dibincangkan oleh masyarakat juga Ternyata benar Dia mempositikan diri nama yang sama Di publik itu Menyatakan bahwa Ini adalah Jul yang sama Tetapi Karena saya tadi disebutkan Pesan pertama harus selesai Calon wali kota Ada pesan lain Yang belum tentu kan Baik Ini seolah mendukung Kalau misalnya Jadi gak bakal ada yang bingung lah Ini Jul biru atau Jul kuning Ya Enggak lah ya Enggak Karena Semua ini sudah terbentuk oleh sistem Nanti waktu penetapannya Ini adalah pasangan Misalnya saya menyatakan Teklan nanti Kota ponia tersenyum Siap Tapi mungkin tidak banyak yang tahu Kalau ternyata Bang Jul ini juga menulis buku Bukunya jadi bestseller Di luar dan dijadikan rujukan Sampai ke luar negeri Buku apa ya? Saya menulis buku yang namanya Mediasi tradisional Jadi buku saya itu Menjadi rujukan Pertama bagi mahasiswa ya S1, S2, S3 Dalam negeri dan luar negeri Lalu buku saya juga sudah menjadi tempat rujukan Tidak hanya di Indonesia Tapi di Belanda dan Australia Jadi Mediasi tradisional ini karena berhasil Dan cara-caranya saya tampilkan Bagaimana cara mediasi Siapa pihak Lalu turunan pihak Bagaimana pertemuan pertama Pertemuan terakhir seperti apa Proses pertemuan seperti apa Lalu bagaimana pendekatan Kepada pihak garis Dasar, menengah, dan keras Bagaimana cara kita dekati dulu Pola-polanya Menengah dulu Berarti kalau menengah Ke atas dan ke bawah bisa Itu pola-pola yang saya harus tampilkan Agar orang membacanya paham Baik, masih ada satu segmen lagi Kita bisa berbincang dengan Bang Jul Saudara, setelah ini kami akan kembali untuk Anda Kita jeda dulu sejenak Anda kembali menyaksikan bincang katul istiwa Saya terus terang mengagumi ya Bagaimana kerja Anda mengurusi perdamaian Tapi saya mau tanya Kan gelarnya Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Kenapa jadi ngurusin perdamaian itu gimana? Karena saya memang rasa terpanggil Saya rasa terpanggil untuk melakukan perdamaian ini Karena dulu saya dulu pernah duduk di Komnas Di Komnas HAM Sebagai pimpinan Komnas Lalu saya melakukan perdamaian ini Inisiasi ini sangat-sangat sulit Meskipun soal waktu ya Tadi saya bicara soal waktu Karena meyakinkan kasus ini Yang kita notabene ini terlalu Membudak gitu Atau pesannya sampai ke luar negeri Jadi Tokoh disini Sulit kita yakinkan Tidak hanya tokoh disini Tokoh-tokoh yang berada di pihak-pihak Yang memang mereka Di dua sisi ya Dua etnis itu Jadi Anda mengakui sempat ada kesulitan Meyakinkan para tokoh saat itu ya? Soal meyakinkan Tidak begitu ini ya Tidak begitu Problem bagi saya Karena Jalannya itu Lancar saja Proses saja Yang menyatakan saya harus Berulang-ulang Karena tidak cukup satu Dan berkali-kali itu Harus melakukan pertemuan Maka teori saya Melakukan teori yang Menyampaikan draft dulu Hasil draft dilakukan Suatu Penawaran dua pihak Terus berulang-ulang Akhirnya satu kesepakatan Ada lima kesepakatannya Yang pertama 2001 Komplik kita dari 1999 2001 sudah ada kesepakatan Itu di Polda Kalimantan Barat Lalu dua kelompok ini Ramai sekali datangnya Dua kelompok ini Berbondong-bondong Lalu disepakati Tandangan bersama Dan itu pun dilakukan Dengan cara juga Pernah nggak di Tuding Anda memihak? Maklumlah Yang namanya Duanya lagi berkonslik Kan bisa saja Mungkin nih Cenderung Pasti ada Pesan itu Tidak hanya Kasus indis ya Di luar indis juga Saya bisa katakan demikian Saya memang katanya Berpihak kepada Kelompok tertentu Atau Sikap saya berpihak Tapi Itu adalah cara Dan juga Adalah Apa Semacam Risiko Seorang mediator Risiko mediator itu Ada beberapa Misalnya Dituduh berpihak Menerima Keuangan Menerima Pendapat yang tidak Adil Lalu Membuat keputusan Yang tidak menyenangkan Bagi pihak Yang Dua sisi ya Kita lihat dua sisi Bagi pihak yang merasa Mereka itu Underdog Ke bawah Mereka apapun Ditawarkan oke Tapi bagi pihak Yang memang Di atas Di atas angin Ya dia Menyatukan kebebasan Tapi itulah yang saya sebutkan Kita bikin Draft itu Saya rasa kita akan sepakat Enak banget rasanya Kalau misalnya Melihat seperti ini Anak-anak ini kan Tahunya rame-rame Sama-sama Belum ada perbedaan Yang harus bikin Orang berperang Bagaimana sih Cara menanamkan Sejak dini Supaya semuanya Damai Tanpa ada perbedaan Satu memang Menjadi persoalan Pemerintah itu Fasilitas Seperti ini Harus diperbanyak Jadi Anak-anak Tempat-tempat Anak-anak bermain Itu harus diperbanyak Lalu dia Berkomunikasi sama mereka Tambah membedakan Dari asal suku Dan mana Lalu dari komunikasi itu Mereka akan tumbuh Besar Termasuk di sekolah-sekolah Sekolah-sekolah itu Tidak hanya melulu Harusnya diberikan tempat Untuk belajar Terus Sekarang anak sekarang Di jaman saya berbeda Jaman saya itu Masih ada sekolah SMA itu Bahwa satu buku Satu buku itu Dan orangnya sekarang hebat Bagaimana Saya juga Tidak bisa Bisa mengatakan Bahwa itu Proses belajar Mengajar itu Adalah penting Penting Lalu bagaimana Anak sekarang Anak sekarang Buku itu banyak sekali Pulang sekolah itu Sampai jam 3 Jam 4 Dan dilanjutkan dengan les Meskipun Ini adalah pola Peningkatan kualitas Kemampuan Anak-anak sekarang Tapi Paling tidak Harus dibaringin Seperti ini Ini satu komunikasi Tempat Bagi anak-anak Kita menjaga konflik Dengan cara Seperti ini Lihat Berbeda kan semua Muka tadi Kita lihat Ada muka dari ini Dari ini Dari itu Tapi bisa Jamain sama-sama ya Kita sudah hampir Sampai di akhir Bincang Katulus 2 Mencari pemimpin hari ini Satu yang selalu Saya tanyakan juga Adalah kepada semua Bangal calon kandidat Bagaimana komitmen Mereka terhadap korupsi Karena kita tahu Itu adalah masalah Yang sangat harus Diperangi bangsa ini Hari ini Ya Tentu Saya dengan niat tulus Untuk menjadikan saya Sebagai calon wali kota Tentu tidak ada niat Untuk Memakan duit rakyat Saya tokoh Juga bicara Soal lembaga Masyarakat Lembaga Soal dari masyarakat Saya paham Dengan teman-teman juga Berjuang untuk Kepentingan masyarakat Saya juga pernah di Komnas Begitu beratnya Teman-teman Untuk memperjuangkan Hak-hak masyarakat Dan saya harus komen itu Dan saya harus Menyatakan Korupsi Di pemerintahan saya Tidak harus terjadi Satu yang selalu ada Di akhir Bincang Katu Istiwa Mencari Pemimpin Itu adalah Para kandidatnya Akan bicara ke kamera Untuk memperkenalkan Diri mereka Dan apa yang akan Mereka lakukan Untuk meyakinkan Masyarakat Supaya Bisa memilih mereka Nanti Di hari pencoblosan Silahkan Terima kasih Saya Zulfidar Zedar Motar S.A.M.M. Sekarang Dan saya ada Calon Wali kota Pontianak Menyampaikan pesan Kepada masyarakat Kota Pontianak Bahwa Saya akan Meyakinkan Bapak Ibu Sama seperti Saya menjabat Di lembaga Komunasam Dipercaya Pekerjaan saya Bisa dilakukan Sendiri Penyelesaian Konflik Dan penyelesaian Yang lain Saya dipercaya Di lembaga Lembaga lain Sebagai pimpinan Ketua Kota Universasi Saya percayakan Amanah itu Dan saya Lakukan dengan Sebaik-baiknya Hingga saat ini Apa yang saya Lakukan ini Mudah-mudahan Membuahkan hasil Untuk Tidak untuk sekarang Tapi untuk ke depan Itu Saya menyakinkan Pemilih Kota Pontianak Pilih saya Nanti Jangan ragu-ragu Karena Saya yakin Dan Anda harus yakin Kota Pontianak Harus maju Dan lebih maju Lebih baik Daripada sekarang ini Dan jangan lupa Kota Pontianaknya Juga harus tersenyum Take line set Untuk Pontianak Tersenyum nanti Program utama saya Luar biasa Terima kasih banyak Bang Jul Sudah menyempatkan Hadir hari ini Di Bincang Katulistiwa Mencari Pemimpin Saudara Ini adalah akhir Dari Bincang Katulistiwa Mencari Pemimpin hari ini Kami hari ini Bersiaran Dari kawasan jogging track Universitas Tanjung Pura Pontianak Ini jadi satu Pilihan yang menarik Bagi Anda Mungkin yang ingin Mengajak putra-putri Anda Atau sekadar menghabiskan Waktu luang Atau waktu akhir pekan Akhir kata Saya mewakil Teman-teman yang bertugas Pemit undur diri Dari hadapan Anda Selamat pagi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa